selamat menikmati Generasi muda Islam mulai banyak yang menghabiskan waktunya dengan telepon genggamnya Sehingga silaturahmi tatap muka dan berdiskusi menjadi hal yang jarang terlihat Lalu, untuk menyikapi fenomena global dan era milenial yang semakin berkembang Solusi yang bisa diambil adalah proses pendidikan Islam harus mampu menawarkan pokok-pokok pengembangan kemampuan dalam berkompetisi Kemampuan mengelola kerjasama, kemampuan mengaktualisasikan sikap yang inovatif Serta meningkatkan kualitas personalnya dalam menghadapi kehidupan global Jika mengacu pada hal ini, maka arah baru atau paradigma pendidikan Islam perlu dikaji ulang Artinya, strategi dan kebijakan pendidikan Islam perlu ditata kembali untuk kemudian diletakkan sesuai proporsinya Yang paling penting adalah pendidikan Islam diarahkan pada pembangunan keilmuan yang terintegrasi Yaitu antara nilai spiritual, moral, dan material menjadi satu Sehingga generasi muda akan bisa menyeimbangkan kehidupan mereka Dan mereka akan mengerti mana yang baik dan buruk bagi dirinya Di sini saya, Kalis Tahao Trunada, akan melanjutkan opini dari teman saya, Zulenda Francisca Jadi, sebisa mungkin pendidikan Islam harus mampu membaca kesempatan tersebut Apabila tidak mampu memanfaatkan atau membaca peluang-peluang yang sudah ada Dihawatirkan nantinya pendidikan Islam akan terpojok Islam memiliki prinsip tidak alergi atau mau menerima terhadap kemajuan IPTEC Oleh karena itu, perbaikan pendidikan Islam harus dijalankan Tantangan persaingan global dan era milenial harus dihadapi dengan menyusun berbagai strategi Ada pun strategi-strategi tersebut adalah Yang pertama, diupayakannya pendidikan Islam yang menekankan pada upaya proses pembelajaran Atau learning daripada proses mengajar atau teaching Kemudian yang kedua, mengorganisir struktur pendidikan Islam yang lebih fleksibel Kemudian yang ketiga, pendidikan Islam dapat memperlakukan peserta didik Sebagai individu yang berkarakteristik khusus dan manjari Kemudian video opini tentang paradigma baru pendidikan Islam di era informasi dari kelompok kami Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh